Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lintar Daifa dari kelas 1994 akan menjelaskan mengenai poster tentang General Sudirman yang telah saya buat sebelumnya Poster ini dibuat dengan warna dominan merah dan putih sebagai lambang dari kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai oleh para palawan salah satunya adalah General Sudirman General Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional Indonesia Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda General Sudirman kemudian menjadi panglima pertama sekaligus General I pertama dengan usia termuda yakni 31 tahun Dalam keadaannya yang sedang menderita penyakit paru-paru General Sudirman tetap bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawat tentara Belanda pada agresi militer 2 demi mempertahan kemerdekaan Indonesia General Sudirman pernah menemukan pendidikan di sekolah taman siswa kemudian H.I.K. Muhammadiyah lalu di Solo walaupun tidak sampai tamat kemudian di pendidikan militer pembeli tanah air atau peta di Bokor Dalam karirnya, beliau pernah menjadi guru di IIS Muhammadiyah di Celacap Panglima Besar TNI dengan pangkat jenderal Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel dan kemudian komandan batalion di Keroya Jasa-jasa yang pernah beliau lakukan antara lain Pada September 1945 di Banyumas, Jawa Tengah para pajurang Indonesia yang dipimpin oleh Sudirman melucuti senjata tentara Jepang tanpa ada pertumbuhan darah Selama proses penyerahan senjata tentara Jepang Sudirman tak pernah pulang Dia harus tinggal dan tidur di markas untuk mengatur segala penugasan PKR Pada Desember 1945 Sudirman memimpin pertempuran Ambarawa di sebelah selatan Semarang Hal ini dikarenakan pasukan sekutu diketahui ingin kembali menjadikan Indonesia sebagai negara cacahannya Dengan kegihannya dalam pertempuran Sudirman berhasil mengusir tentara sekutu dari Ambarawa Jasa yang paling tak terlupakan dari Jenderal Sudirman adalah perjuangan Perang Gerilyanya Perang Gerilya adalah perang semunyi-semunyi artinya menghindari perang terbuka Cirinya adalah dilakukan dengan tiba-tiba dan seketika menghilang Perang Gerilya dilakukan Jenderal Sudirman untuk melawan tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia Pada saat itu, Belanda telah merebut sebagian wilayah Jawa termasuk daerah Yogyakarta Bersama pasukan, Jenderal Sudirman bergerilya berpindah-pindah tempat Keselatan Yogyakarta melewati Keresiden Surakarta Madiun dan Kediri Setelah hampir 7 bulan bergerilya dengan berpindah-pindah Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta Dalam perjalanannya menuju Yogyakarta Rombongan Jenderal Sudirman diadang oleh Belanda di Pacitan Karena ini, pesanan Jenderal Sudirman dialihkan melewati daerah Sobunawangan sampai kembali ke Yogyakarta Pada 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal di Magelang pada usia 34 tahun Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan semagi Yogyakarta Sekian dari saya Semoga apa yang saya samaikan dapat memberi manfaat dan semoga kita dapat meneladani apa yang telah dilakukan Jenderal Sudirman untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Wassalamualaikum Wr Wb